Sebanyak 2.035.075 lembar kertas surat suara pemilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 tiba di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Di Jalan Raya Sukaraja, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Pada Kamis 31 Oktober 2024 Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Kasmin Bele mengatakan Kertas surat suara dilakukan sortir dan pelipatan pada Jumat 1 November 2024 Mengerahkan sebanyak 650 tenaga pekerja Kertas surat suara terdiri 679 kardus berisi 3.000 lembar kertas surat suara Sementara kertas surat suara pemilihan ulang atau cadangan Berada di KPU Provinsi Jawa Barat sebanyak 2,5 persen Ada pun tenaga sortir dan pelipatan sebanyak 650 pekerja Merupakan pekerja di pemilihan presiden dan calon legislatif tahun 2024 lalu Untuk jumlahnya sendiri? Kalau untuk jumlahnya sendiri ini 600 ini 79 dus Semuanya untuk yang masuk ke sini dalam satu dus itu ada 3.000 lembar Sudah sesuai untuk kebutuhan di Kabupaten Sukabumi? Sudah sesuai kalau untuk surat suara untuk PSU-nya ada di Provinsi Kalau untuk ini kita terima sesuai dengan 2,5 persennya Usai dilakukan penyortiran pada pelipatan selanjutnya akan disalurkan ke Panitia Pemilih Kecamatan Pada Hakmin 1 27 November 2024 Dari Kecamatan Sukaraja ke Bupaten Sukabumi Iqbal Bakar, Tim Liputan MKS TV melaporkan